Intro Pemirsa Revisi Pereda No. 5 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah terus dibahas panitia khusus DPRD Banjarmasin, bahkan sudah memasuki tahap pembahasan materi inti Raperda. Perubahan RT RW tersebut juga dikonsentrasikan untuk pemenuhan kewajiban ruang terbuka hijau. Ketersediaan RTH baik milik umum, one private ini, akan dibahas secara detail. Pemirsa berikut habar nang lengkapnya. Revisi Pereda No. 5 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah terus dibahas panitia khusus DPRD Banjarmasin, bahkan sudah memasuki tahap pembahasan materi inti Raperda. Perubahan RT RW tersebut juga dikonsentrasikan untuk pemenuhan kewajiban ruang terbuka hijau. Ketersediaan RTH baik milik umum, one private ini, akan dibahas secara detail. Anggota pansus RT RW DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, menjelang tengah hari Kamis 1 Oktober 2020 memadahkan, Wihini Revisi Pereda RT RW sudah memasuki tahap pembahasan materi inti Raperda. Sesuai peraturan Menteri Agraria Wan Tata Ruang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018, disaratkan skala tata ruang Kabupaten Kota 1 berbanding 5.000. Sehingga pembahasan pasal nangkan direvisi dilakukan secara detail, karena harus menyesuaikan datawan gambar. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menegaskan, dalam Raperda RT RW juga disebutkan secara detail, zonasi bahkan subzona, suatu kawasan hingga peruntukannya, ke depan, nangkaya zona pendidikan, industri, perdagangan. Dalam pembahasan Raperda RT RW ini, DPRD Banjarmasin Ujar Zainal Hakim menaruh atensi khusus terkait zona hijau, baik kawasan sungai, ruang terbuka hijau sesuai amanat undang-undang, apalagi Banjarmasin identik dengan sungai. Sehingga dalam Raperda tersebut jual menjadi atensi khusus untuk diperhatikan. Pertama memang ada beda penyebutan, yang pertama ada beda penyebutan, kemudian juga ada beberapa perbedaan yang lain, salah satu contoh tadi yang namanya zonasi, kemudian juga kalau yang di Perda RT RW itu dahulu, tidak ada yang namanya subzona, karena skalanya besar, kecil, 125, kalau dengan Rp15.000 ini makanya dari zona itu ada lagi masuknya pecahnya subzona. Jadi makanya kalau Rp15.000 itu kan bisa lebih masuk ke dalam, bisa lebih detail gitu. Nah ini kan tentunya dengan adanya berbagai macam zona dan subzona, tentunya kita juga meng-inventarisirnya dalam pembahasan juga satu-satu, tidak bisa artinya secara menyeluruh, sehingga sejauh ini memang pembahasan sudah masuk kepada pembahasan materi zona. Belum kita masuk ke subzona. Zainal Hakim menambahkan dalam pembahasan Raperda RT RW juga diperjuangkan lahat. karena skalanya tidak.